Ristianto harus kehilangan nyawa di tangan rekannya sendiri di sebuah rumah makan di Karangkitri, Bekasi, Jawa Barat. Korban yang berprofesi sebagai musisi jalanan ini tewas dengan sejumlah luka di segucur tubuh. Saksi mata menyebut korban yang sedang berada di rumah makan miliknya tiba-tiba dihampiri pelaku dan sempat terjadi adu mulut. Pelaku yang diketahui bernama Sahroni alias Tompel langsung menyabatkan senjata tajam ke arah korban. Korban sempat berlari. Namun pelaku terus mengejar dan menganiaya korban hingga tak bernyawa. Belum jelas apa yang menjadi pemicu kejadian ini. Sementara itu pelaku langsung melarikan diri usai melancarkan aksi kecinya. Kan orangnya korban, dihabisinya di depan saya Pak, saya nggak tahu apa-apa. Itu dari mana Pak arahnya Pak? Dari bawah. Dari bawah. Terus kalau pas lihat kejadiannya seperti apa Pak? Ya kejadiannya begitu lah, bawah saja disambet berkali-kali, tusuk. Jadisnya apa itu Pak? Parang Pak. Parang ya? Di bagian mana aja Pak tadi disambetnya Pak? Tadi di misu mudah. Di bagian mana aja Pak? Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung menggelar penyelidikan. Diketahui, korban tewas dengan 40 luka sabutan senjata tajam di sekujur tubuh. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit setempat untuk hotopsi. Kini polisi dari sektor Bekasi Timur dibantu dari Pores Bekasi Kota memburu pelaku yang masih buron. Alexander Blegur, Kompas TV Bekasi, Jawa Barat.